assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dalam perkuliahan sinyal dan sistem kita masih akan lanjutkan bahasan tentang sistem LTE waktu kontinu ya ini terkait dengan respon sistem atau integral konsolusi di pertemuan atau video sebelumnya kita sudah bahas bagaimana sistem LTE itu dikarakterisasikan oleh respon impuls ya jadi kalau respon impulsnya diketahui maka untuk input sebarang outputnya bisa kita ketahui dengan cara mengkonvolusikan input dan respon impuls dan konvolusinya sebut dengan integral konvolusi ya kalau kita kembali tuliskan bahwa untuk sistem LTE ya respons atau output ya out put itu sistem ketika respon impuls sudah diketahui ya atau karakteristik dari sistem itu sendiri ya maka outputnya dinyatakan oleh IET konvolusi dari XT input dan respon impuls ini yang diungkapkan oleh integral dari min tahingga sampai tahingga X tau kali H T min tau D tau atau boleh juga kita gunakan karena sifat dari komutatif ya konvolusi ini H T konvolusi XT tau integral dari min tahingga sampai tahingga H tau XT min tau D tau ya jadi mau menggunakan rumusan yang atas ataupun yang bawah ya ini dua-duanya boleh sama saja hasilnya ya perbedaannya terletak dalam cara menghitung hasil kali dari X tau dan H T min tau jadi disini secara grafis nanti yang digeser adalah H min tau ya digeser sejauh T kalau T nya negatif berarti ke kiri kalau T nya positif atau ke kanan atau dengan katanya sebenarnya kita menggeser H min tau dari T min tahingga sampai tahingga dan kita melihat diselang T berapa ya atau diselang tau berapa ada ada irisan antara X tau dengan H T min tau sementara kalau menggunakan rumus yang kedua yang ini yang digeser itu adalah X min tau ya jadi cermin dari X tau ya digeser sinyal inputnya berarti sebenarnya dari T min tahingga sampai T tahingga ya oke pada video sebelumnya sudah kita berikan contoh ya satu buah contoh jadi kali ini kita akan lihat satu contoh lagi terkait dengan respon sistem ya saya akan diketahui respon respon sistem respon LTI waktu kontinu ya waktu kontinu ya waktu kontinu ht sama dengan ut dikurangi ut min 2 misalnya nah sekarang tentukan respon respon atau output ya sistem jika inputnya t t t sama dengan ut dikurangi dengan ut min 3 oke ya kita coba kita coba gambarkan ht dan xt dengan terlebih dahulu kita ganti variabelnya t menjadi tau ya kita gambarkan h tau tau sama saja tinggal ganti T nya dengan tau ya nah ini ut min 2 ini kan sinyal kotak ya sinyal kotak dengan tinggi 1 panjang 2 dari 0 ke 2 gitu kan ya jadi kalau ini 0 ya kita buatkan sebuah sinyal kotak nah ini sinyal kotak ya dari 0 ke 2 ini tingginya 1 kemudian 2 ya panjangnya dari 0 ke 2 kemudian yang ke 2 xt nya xt nya xt nya juga ini sinyal kotak juga ya sinyal kotak juga xt nya dan ini ut min ut min 3 tingginya 1 berarti dari T0 ke T3 ya ini lebih panjang tingginya 1 ini 3 ya tau ini adalah x tau oke ini respons impulsnya ini sinyal input nah kita tinggal putusan menggunakan rumus yang atas yang pertama atau yang kedua ya bebas saja silahkan ya tapi disini saya akan gunakan rumus yang pertama saja ya jadi dengan cara pertama kita dapatkan dulu H min tau dulu ya H min tau H min tau kita gambarkan saja itu kan sama-sama dengan H tau yang dicerminkan itu kan ya dicerminkan saya dicerminkan jadi tau ini adalah H min tau nah kalau dicerminkan sebenarnya ini kan kotaknya tinggal balik saja ke arah kiri disini kan ya jadi saya tidak akan gambarkan langsung H min tau nya jadi nanti yang ini tetap di no tapi yang di posisi 2 ini akan pindah ke min 2 disini nah kemudian bayangkan sekarang kalau digeser nah tau dengan tau ya dengan T yang negatif ya jadi H min tau digeser dengan T yang negatif berarti dia digeser ke arah kiri sehingga kotak yang ini bayangkan asalnya bayangkan asalnya 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 di kan panjangnya sama oke nah asalnya disini ini ini adalah H min tau kalau digeser sejauh T dengan T negatif maka dia gesernya ke kiri nah geser ke kiri ya kesini misalnya nah ini geser sejauh T nah karena geser sejauh T maka nah ini panjang ini tidak berubah 2 berarti disini adalah di posisi T min 2 ya ujung yang kiri T min 2 oke kemudian ya jadi ini berlaku untuk kalian lihat untuk T yang kurang dari 0 kemudian berikutnya bayangkan sekarang digeser ke kanan ya berarti T lebih besar daripada 0 di 0 T nah saya belum tahu sampai T berapa kita gesernya ya ini adalah tau ini H T min tau ya dibayangkan tadi ini kita geser terus ke kanan nah ketika kita geser ke kanan kita bisa lihat bahwa mulai ada irisan antara X tau dengan H T min tau coba bayangkan ya disini kalau saya pindahkan sini ini geser ke kanan terus nah ini mulai ada irisan nih ada irisan nah terus bayangkan irisan itu terjadi terus sampai kapan sampai ini 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 dibayangkan ini sampai banyaknya banyaknya 2 ya nah sampai tepat ke 2 kan terus nah sampai 2 dulu ya terus mulai begini kan nah irisannya mulai ini dibayangkan begini nanti sebenarnya prosesnya ya nah sehingga suatu saat keluar dan sampai ya jadi H min tau nya kita geser terus dari kiri dan kita hanya melihat kapan dia ada irisan ya nah ini adalah sampai batas di mana tepat mulai masuk ya mulai ada irisan tapi hanya batas sampai 2 yang ada irisannya yang ini terus sampai kemudian nanti keluar kesini nah ya oke pindahkan sini ya jadi ketika dia sudah mulai masuk nah disini ini ini adalah t ini adalah t min 2 berarti ketika dia digeser sampai mana nih dari 0 kemudian sampai ke batas 2 ya jadi dari 0 sampai 2 tadi sampai dia masuk seluruhnya apa satu kotak ya sampai 2 maka kita dapatkan ada irisannya oke kita lihat yang ini dulu tadi disini tidak ada irisannya ya jadi kalau tidak ada irisannya berarti perkalian antara X tau dengan H T min tau itu tidak ada oleh F 0 maka otomatis ini akan outputnya kita sebut misalkan Y1 Y1 T untuk T kurang dari 0 itu adalah 0 nah sekarang untuk yang ini itu tadi ada ya jadi X tau dikalikan dengan H T min tau nya itu ada ya ini apa tentu saja ini tingginya 1 dikalikan dengan 1 ya tingginya 1 ini tingginya 1 ini 1 tapi disini hanya berlaku untuk apa tau nah ada hasil kan coba perhatikan untuk tau dari 0 sampai T karena untuk yang tau kurang dari 0 ini dikalikan dengan ini 0 kan ya ini 1 disini 0 untuk tau kurang dari 0 ya jadi untuk tau kurang dari 0 sampai T sehingga kita dapatkan maka Y sekarang kita sebut Y2 T masukkan ke ini ya dan X tau H T min tau nya adalah 1 berarti sama aja kan integral 1 dikali D tau berarti dia tau gitu kan ya oke nah sekarang batas tau nya dari mana dari 0 sampai T dari 0 sampai T sehingga ini ya ini kan tau 0 sampai T hasilnya pasti akan T kan ya oke T untuk apa untuk T antara 0 sampai 2 jadi kalau sempat dibatasi T nya dari 0 sampai 2 kita bisa ungkapan dalam tulisan bahwa ini atau ada ungkapan U T dikurangi dengan U T min 2 jadi sinyal kotak ini membatasi sinyal T itu dibatasi dari T 0 sampai T sama dengan 2 ya ini ya 2 T sekarang yang berikutnya kalau T nya lebih besar daripada 2 nah ketika T nya lebih besar daripada 2 saya buatkan lagi kotaknya ya saya buatkan lagi kotaknya ya saya tarik kotaknya untuk kotaknya yang biru nah ketika tadi kan ini maksimum sampai 2 T nya ya sekarang ketika sudah melewati kesini coba bayangkan ya dan sampai batas nah ketika sudah digeser sejauh 3 maka ini batas maksimumnya ya dimana dia akan seluruh kotak masuk masih berada di dalam di dalam sinyal X tau ya kotak ketika sudah lewat sampai 3 dia sudah mulai apa sudah mulai keluar ya sudah mulai keluar oke jadi sekarang kita lihat untuk T untuk T jadi kalau digeser lebih besar daripada 2 ya 2 tapi masih lebih kecil daripada 3 saya gambarkan lagi supaya tidak menggeser menggeser whiteboard nya ya ini saya gambarkan X tau nya lagi ini tau ini tadi kan dari 1 sampai 3 ya panjangnya 3 0 3 sekarang kalau tau H T mintau H T mintau H T mintau ini H T mintau dengan tau lebih besar daripada 2 dengan T lebih besar daripada 2 tapi kurang dari 3 ya oke saya ilustrasikan lagi ya jadi kalau ini nih ketika begini kita gambarkan diantara 2 dan 3 0 1 2 3 jadi tau nya antara 2 dan 3 jadi T nya antara 2 dan 3 ini ini T ini berdasarkan T mintau 2 ya perhatikan bahwa yang ada irisannya apa coba kita lihat X tau dikalikan dengan H T mintau nya yang ada irisan itu ya tetap ini hasil kalinya 1 ya ini kan karena ini tingginya 1 ya 1 ini 1 ya berarti 1 tetapi itu untuk tau dari mana tau dari T mintau yang ada irisannya ya karena yang ini kurang dari T mintau ini kan 0 ini 0 berarti hasil kalinya pasti 0 kemudian di kanan T ini juga hasil kalinya apa hasil kalinya 0 jadi tau nya antara T mintau sampai T gitu ya sehingga sekarang Y nya kita sebut Y 3 berarti ya Y3 T integral X tau H T mintau nya 1 dikalikan dengan DT terhadap T gitu kan ya dengan batas T dari T mintau sampai T T nah ini kan berarti T tau dengan batas dari T mint 2 sampai T berarti T gitu kan ya masukkan ke sini T dikurangi T mint 2 berarti T dikurangi T ditambah 2 jadinya ya jadi 2 ini ya oke 2 nah ini berlaku untuk apa berlaku untuk T dari 2 sampai 3 maka kita kalikan lagi dengan sinyal kotak U yang tingginya 1 dari 2 sampai 3 ya gitu oke ini yang ketiga kemudian yang keempat kalau T nya lebih besar daripada 3 tapi ya kita lihat kurang dari berapa ya kita coba lihat kita buatkan lagi kotaknya yang H T mintau nya sekarang lebih besar dari 3 berarti ini udah mulai keluar ya nah udah mulai keluar nah berarti kan kalau sudah mulai keluar ini T ini T mint 2 maka yang kurang dari sebelah ini itu tidak ada irisannya yang lewat dari 3 juga tidak ada irisannya saya pindahkan gambarnya di sini ini ini adalah H T mintau nya H T mintau ini 1 ini 3 nya di sini ya 3 mintau ini T T T min 2 nah terus sampai apa sampai dia keluar ya kalau saya gambarkan kembali kotak ini yang tadi ya seandainya seandainya dia digeser terus kan nah terus sampai kemudian hmm sebentar sorry sampai keluar dari 3 berarti sampai mana nih sampai kalau sudah keluar dari 3 3 berarti gini kan ya sampai ini T nya sampai 5 ya sampai 5 nih karena kan ini 2 panjangnya ya sampai 5 oke berarti T nya dari 3 sampai 5 ketika digeser jauh ke 5 maka yang ada irisannya tetap mana ini ini lebih apa yang lebih dari 3 ini kan tetap 0 karena ini 0 lebih dari 3 kan ya kemudian yang kurang dari T min 2 juga ini 0 maka ketika dikalikan di sini 0 sehingga hasil kalinya masih ada antara X tau dengan H T mintau yang hasil kalinya 1 tapi ini berlaku untuk tau dari mana dari T min 2 sampai 3 ya ini ya sampai 3 sehingga katakan Y 4 sekarang Y 4 T itu adalah integral dari mintah hingga sampai T hingga tadi X tau H T mintau nya adalah 1 D tau nah sekarang batas tau nya dari T min 2 sampai 3 3 berarti tau dengan batas T min 2 sampai 3 3 dikurangi T min 2 alias berapa 3 dikurangi T dikurangi 2 berarti 5 dikurangi dengan T nah kita tuliskan ini karena dibatasi oleh T dari 3 sampai 5 3 dikalikan dengan sinyal kotak U T min 3 dikurangi U T min 5 nah jadi ini sinyal kotak nya ya tingginya 1 batasan dari 3 sampai 5 nah sekarang ketika kalau T nya lebih besar daripada 5 nah tadi sudah digambarkan ini akan keluar seluruhnya si H T mintau ini kan ya karena keluar seluruhnya berarti tidak ada lagi irisan antara antara X tau dengan H T mintau ya jadi 0 akibatnya apa akibatnya Y yang berikutnya yang telewisor pada 5 itu akan juga sama dengan 0 ya dengan demikian kita peroleh bahwa outputnya secara keseluruhan Y T itu adalah tinggal jumlahkan seluruh output untuk masing-masing selang T tadi dari mulai Y 1 T tambah Y 2 T ditambah Y 3 T tambah Y 4 T tambah Y 5 T ya yang Y 1 T tadi adalah 0 yang ini kan 0 yang ini juga 0 ya berarti sebenarnya tinggal Y 2 tambah Y 3 tambah Y 4 Y 2 berapa tadi Y 2 yang T kalau tidak masalah ya T dikalikan dengan UT coba cek lagi nah ini UT min UT min 2 ya UT UT min 2 ditambah Y 3 nya ini ya ditambah dengan Y 3 2 dikali UT min 2 dikurang UT min 3 ditambah yang yang 4 5 min T dikalikan dengan UT min 3 min UT min 5 nah kalau kita gambarkan sinyalnya ya outputnya sinyal outputnya maka kita gambarkan begini kita gambarkan begini ini ini T T berarti ya ini T 0 1 2 3 4 5 perhatikan untuk pertama dah grafiknya grafik T dari 0 sampai 2 perhatikan caranya gini aja gambar untuk T kan ini garis lurus ya dengan gradien 1 untuk T 0 maka kalau T 0 ini berarti 0 nilainya kalau T nya 2 berarti 2 berarti ini dari 0 sampai ke 2 1 2 ya 1 2 berarti titiknya disini nih ya oke kita gambarkan dengan warna nah ya ini untuk output untuk T dari 0 sampai 2 ya kemudian sekarang dari berikutnya 2 untuk 2 sampai 3 berarti dari 2 ke 3 ini 2 kalau 2 ya berarti ini nah nilainya konstan 2 ya kemudian 5 min T untuk T dari 3 sampai 5 nah kalau 3 coba masukkan disini aja gantikan T nya dengan 3 5 dikurangi 3 2 berarti 2 disini ketiknya kemudian ketika 5 5 dikurangi 5 0 berarti disini 0 jadi nanti akan begini gambarnya nah ya jadi outputnya berupa sinyal trapezium ya sinyal trapezium ini y2 y3 ini y4 ya nah perhatikan bahwa ketika kita menganalisis output dari sistem LTE ini ya dimana tadi kan lebar dari respons impulsnya adalah 2 nih lebar respons impulsnya adalah 2 kemudian lebar kemudian lebar dari inputnya adalah 3 gitu kan ya maka nanti lebar dari outputnya akan merupakan penjumlahan dari lebar keduanya jadi 2 ditambah dengan 3 ya jadi bermula dari ini kalau disini 0 ini 0 berarti bermula dari 0 sampai 2 ditambah 2 3 ya nah bermula dari 0 berakhir di 3 berakhir di 5 karena 2 ditambah 3 5 ya jadi lebarnya panjangnya apa lebarnya jadi atau ya selangnya jadi 5 ya panjang nah seandainya nih seandainya misal kalau ini misalnya mulainya dari 1 kemudian sampai ke 4 misalkan nanti kita ini mulai di mana mulainya berarti dari 0 tambah 1 dari 1 sampai nanti disini 4 tambah 2 6 jadi seandainya ini ini geser ke kanan ya maka panjangnya nanti ya panjangnya mulai dari 1 berujung di 6 ya namun tentu saja nanti gambar sinyalnya tetap harus kita coba analisis apakah sama dengan ini atau tidak ya harus kita hitung mana yang ada irisannya diselang-selang mana saja yang apa ada irisannya ya oke sementara sampai disini saja dahulu jadi sekali lagi ketika sistem LTI sudah kita ungkapkan atau kita karakterisasikan dalam respon impulsenya maka untuk input sebarang tinggal konvolusikan antara input dan respon impulsenya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih